Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DKOL Semoga kita semua dalam keadaan sehat teman-teman Oh iya teman-teman Kali ini saya akan membagikan cara Bagaimana mengisi pulsa listrik Ataupun token listrik Di aplikasi Shopee Dan kita bisa membayarnya dengan Saldo yang ada di Shopee Pay Nah yang pertama Kalian harus membuka aplikasi Shopee nya Setelah itu kalian pastikan Saldo Shopee Pay kalian Sudah terisi Nah setelah itu kalian bisa langsung Pilih menu pulsa Tagihan dan tiket Selanjutnya kita tunggu Prosesnya sebentar teman-teman Kalau sudah muncul Tampilan seperti ini kita langsung saja Pilih menu Di tagihan teman-teman Yaitu ada menu listrik PLN Langsung saja kita klik Kita tunggu lagi Prosesnya sebentar Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Nah di atas ini ada nomor pelanggan Kalian bisa memasukkan nomor pelanggan Kita tunggu lagi sebentar ya teman-teman Oke setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Check out dan kalian bisa melihat nomor pelanggan serta nama pelanggan Apakah benar itu milik kalian sesuai dengan nomor pelanggan Ataupun nomor token yang ingin kalian isi pulsanya Nah kalau sudah Untuk membayar dengan menggunakan SopiPay kita harus pilih Metode pembayarannya Harus menggunakan SopiPay ya teman-teman Jangan lupa Nah setelah itu disini akan ada Jumlah tagihan serta biaya admin Dan disini ada total pembayarannya Nah setelah itu Kita pilih yang paling bawah Ada bacaan bayar sekarang Langsung saja kita klik Nah disini kita tunggu lagi Prosesnya sebentar saja teman-teman Disini nanti kita akan dihubungkan Untuk memasukkan kata sandi SopiPay kita teman-teman Untuk membayar pastinya tagihan dari pulsa yang kita beli Nah disini ada jumlah total pembayarannya Selanjutnya kita langsung diminta untuk Memasukkan pin SopiPay Sekarang kita masukkan dulu Nah setelah itu kita tunggu lagi Prosesnya sebentar saja Teman-teman Oke selanjutnya Akan muncul tampilan seperti ini Kamu membayar sebesar 22.750 sesuai dengan total tagihan Di pesanan kita tadi Nah kalau kalian ingin melihat Nomor token Agar kita dapat mengisi pulsa di listriknya Kita langsung saja Lihat di Lihat rincian pesanan Langsung saja kita klik Maka kita akan langsung Masuk ke rincian pesanan Teman-teman Nah tampilannya seperti ini Di paling atas disini ada token Dan jumlah nominal yang kita beli tadi Nah ini Di bawahnya ada token Jadi nomor-nomor inilah yang akan kita Masukkan ke dalam meteran listrik Pulsa kita teman-teman Oke Kalian langsung saja Pindahkan nomor-nomor ini Dan kalian ketik di Meteran listrik kalian Dan ini Pembayarannya pun sudah berhasil Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa klik tombol like Serta bagikan Apabila menurut kalian Video ini bermanfaat Pastinya Jangan lupa juga Klik tombol subscribe ya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh